5.666. Setelah melewati Nori Teren Pas, bahkan Yang Xiao, yang memiliki kepribadian paling aktif, menjadi diam. Namun, mata setiap Master Ordo ke-8 tampak menyala dengan cahaya yang berapi-api, jenis yang dinyalakan oleh kebencian dan penghinaan. Suatu hari, cahaya yang berapi-api ini akan membakar seluruh alam semesta dan membakar langit. Beberapa hari kemudian, suasana yang menindas secara bertahap menghilang. Di dalam kapal perang, banyak kultifator Ordo ke-8 berkumpul dalam kelompok, berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Di antara 400 Ordo ke-8, meskipun kebanyakan dari mereka adalah bintang yang sedang naik daun seperti Yang Xiao, ada juga beberapa veteran yang telah mundur dari Medan Perang Tinta dengan sisa pasukan ras manusia. Mereka telah menghabiskan banyak waktu di Medan Pertempuran Tinta, dan banyak dari mereka bahkan telah dikirim ke berbagai jalur gunung untuk melawan kelan tinta hitam setelah mereka menembus ke Open Heaven. Sayangnya, pasukan ekspedisi ras manusia telah dikalahkan dan kehilangan Medan Perang Tinta, jadi mereka tidak punya pilihan selain mundur ke-3.000 dunia dengan pasukan yang tersisa. Setelah ribuan tahun, mereka akhirnya kembali. Mereka yang belum pernah menginjakkan kaki di Ink Battlefield sebelumnya secara alami senang mencari para veteran ini dan bertanya kepada mereka tentang Ink Battlefield. Mendengarkan keagungan pasukan besar ras manusia dan stabilitas jalur gunung, mereka semua sangat ingin mempelajarinya. Sekarang, bagaimanapun, jalur gunung ras manusia telah rusak atau ditinggalkan di luar jalur tanpa kembali, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan masa lalu. Yang kai berdiri di garis depan gelada, mengawasi sekelilingnya dengan waspada sambil juga mengidentifikasi posisinya dan membimbing kapal perang pengusir tinta hitam ke depan. Perjalanan ke pembatasan besar awal surgawi ini adalah perjalanan yang panjang dan akan memakan waktu setidaknya 10 atau 20 tahun. Jika ada penyimpangan sekecil apapun dalam perjalanan penerbangan kapal, itu akan menghasilkan perbedaan seribu kilometer, jadi dia tidak berani gegabuh. Di bawah desakan sekelompok Divine Spirit, Zujian datang ke sisi yang kai dan tersenyum meminta maaf. Tuan! Yang kai menganggup dan menatapnya, lalu pada kelompok Divine Spirit yang bersembunyi di dekatnya, bertanya dengan bingung. Ada apa? Di kapal perang, Divine Spirit dan Ordo ke-8 ras manusia cukup berbeda satu sama lain dan hampir tidak pernah bertemu. Bukan karena Ordo ke-8 tidak ingin berinteraksi dengan mereka, tetapi Divine Spirit dari batas reruntuhan besar ini terlalu arogan dan menyendiri. Ketika mereka bertugas di bawah divisi kantor pusat, mereka selalu seperti ini. Jika bukan karena ini, yang kai bahkan tidak akan berpikir untuk membawa mereka ke pembatasan besar awal surgawi. Divine Spirit ini, di seluruh dunia, selain dirinya sendiri, mungkin hanya ada satu orang lain yang bisa menaklukkan mereka. Jika dia meninggalkan mereka di bawah pengawasan orang itu, mereka mungkin akan jauh lebih patuh. Zujian menggaruk kepalanya dan bertanya dengan agak terkejut. Tuan, Faye itu meminta saya untuk bertanya tentang situasi di tanah leluhur. Mendengar Zujian berbicara seperti ini, Faye tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, diam-diam mengutuk hajingan ini karena sangat tidak setia, benar-benar mendorongnya keluar sebagai perisai. Divine Spirit secara alami peduli dengan tanah leluhur. Bagaimanapun, itu adalah tempat kelahiran Divine Spirit, sumber keberadaan mereka. Tidak peduli Divine Spirit mana itu, setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka akan dapat merasakan keberadaan tanah leluhur. Mereka juga tahu bahwa tinggal di tanah leluhur akan membawa manfaat besar bagi mereka. Sebagian besar Divine Spirit ini telah mencapai Orde Kedelapan, jadi jika mereka ingin meningkatkan lebih jauh di masa depan, tanah leluhur adalah satu-satunya harapan mereka. Sayangnya, meskipun mereka telah berjalan keluar dari batas reruntuhan besar selama 3.000 tahun, mereka belum pernah ke tanah leluhur dan selalu berada di bawah komando divisi kantor pusat ras manusia. Tapi sekarang klan tinta hitam telah menginvasi surga, tanah leluhur telah lama ditinggalkan oleh Divine Spirit yang tinggal di sana, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Mungkin hanya Yangkai yang tahu tentang ini. Karena selama bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya yang memiliki pemahaman paling lengkap tentang dunia luar. Mendengarkan pertanyaan Zujian, Yangkai sedikit banyak mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena dia ingin kudanya berlari, dia secara alami harus memberi mereka makan rumput. Yangkai menjelaskan, tanah leluhur baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Saya baru saja kembali dari sana beberapa hari yang lalu, tetapi konsumsi ki leluhur di sana cukup parah, jadi saya khawatir perlu waktu untuk pulih. Petik 2. Zujian secara otomatis mengabaikan bagian kedua dari kalimat itu, matanya menyala saat mendengarkan. Aku tahu itu, bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada tempat suci seperti tanah leluhur. Orang Feiyu itu menumbuhkan tiga kepala tanpa biaya dan bahkan mengatakan bahwa tanah leluhur mungkin telah dihancurkan oleh klan tinta hitam. Yangkai terkekeh. Jangan khawatir, tanah leluhur, sangat istimewa. Bahkan jika surga runtuh, tanah leluhur tidak akan hancur. Yangkai telah menyaksikan kelahiran tanah leluhur dalam aliran waktu yang tak ada habisnya, jadi dia lebih memenuhi syarat daripada siapapun untuk menilai hal ini. Ketika dia bertarung dengan diwu di tanah leluhur, intensitas pertempuran sudah cukup untuk menghancurkan dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tanah leluhur tetap tidak terluka. Dahulu kala, pertempuran antara Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix dan Dewa Spiritual Raksasa Tinta telah meletus di tanah leluhur. Jika bukan karena fakta bahwa tanah leluhur sangat kokoh, itu akan lama hancur. Jika ada hari ketika kita menyingkirkan masalah tinta hitam ini, Anda akan dapat kembali ke tanah leluhur untuk berkultifasi. Yangkai menghibur. Mata Zujian menjadi lebih cerah saat dia menganggup dengan tegas. Hari itu pasti akan datang. Di masa lalu, Divine Spirit yang telah berjalan keluar dari batas reruntuhan besar ini terikat oleh Sumpah Sumber dan telah berpartisipasi dalam perang antara ras manusia dan klan tinta hitam. Sekarang batas waktu Sumpah Sumber semakin dekat, mereka perlu diberi harapan sebelum mereka dapat sepenuhnya termotivasi. Tanah leluhur adalah harapan mereka. Yangkai kemudian bertanya tentang interaksi antara Divine Spirit ini dan Divine Spirit lainnya. Saat ini, Divine Spirit yang berdiri di sisi ras manusia bukan hanya yang berasal dari batas reruntuhan besar. Sebenarnya ada tiga kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh klan Kun, Asure Luan, yang berasal dari tanah leluhur, sementara kelompok lainnya dipimpin oleh Naga dan Phoenix, Divine Spirit dari jalan tanpa kembali. Kedua kelompok Divine Spirit ini berasal dari sumber yang sama, jadi tidak ada banyak penghalang di antara mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang benar-benar menyukai grup Zujian. Divine Spirit dari batas reruntuhan besar semuanya telah dipenjara karena leluhur mereka telah melakukan semacam kesalahan besar. Selain itu, penampilan mereka di medan perang terlalu sulit dipercaya, jadi Zujian dan yang lainnya tidak memiliki banyak kontak dengan Divine Spirit lainnya. Berbicara tentang ini, Zujian juga merasa agak tidak berdaya. Jika dia benar-benar kembali ke tanah leluhur di masa depan, bagaimana berinteraksi dengan Divine Spirit lainnya mungkin akan menjadi masalah. Sementara mereka berbicara, orang lain berjalan mendekat. Yangkai mendongak dan tersenyum. Saudari muda Gu, kakak senior yang, jawab Gupan. Murid elit dari Langya Paradise ini telah berkultivasi selama ribuan tahun dan sekarang memiliki kultivasi Open Heaven Order ke-8, menjadi salah satu pilar ras manusia. Ketika mereka pertama kali bertemu di batas reruntuhan besar, mereka hanya memadatkan segel dao. Zujian mengenali Gupan dan segera mengangguk sedikit. Tidak aneh bagi mereka untuk saling mengenal. Gupan telah dipilih oleh Banteng Berkaki 1 untuk menjadi pembawa di batas reruntuhan besar saat itu, dan dia telah memperoleh beberapa manfaat dari Banteng Berkaki 1. Sekarang Banteng Berkaki 1 juga berada di kapal perang pengusir tinta hitam, Gupan secara alami bertemu dengan mereka untuk memberi salam, jadi Zujian secara alami tahu. Zujian berkata, Tuan, silakan lanjutkan. Aku akan pergi dulu. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk pergi. Ketika dia melewati Gupan, dia kebetulan membuka alam semesta kecilnya dan sesosok berjalan keluar. Zujian segera berhenti dan sepertinya merasakan sesuatu. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah sosok yang baru saja muncul dan melihat seorang wanita yang kultifasinya hanya di Open Heaven Order ke-7. Melihat ini, dia tidak bisa menahan kerutan sedikit, tetapi setelah memeriksanya dengan hati-hati sejenak, dia tidak melihat apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kembali ke sisi Divine Spirit dan melihat ekspresi seriusnya, salah satu dari mereka bertanya. Ada apa? Zujian menggaruk kepalanya dan melirik ke belakang sebelum menjawab. Bukan apa-apa, mungkin aku salah. Baru saja, ketika dia melewati wanita Order ke-7 yang muncul dari udara tipis, dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, seolah-olah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Secara alami, dia tidak mengatakan ini dengan keras, tidak membiarkan Fiyi dan yang lainnya mengejeknya karena pengecut. Tapi perasaan itu tidak sepenuhnya ilusi. Wanita Order ke-7 ini agak aneh. Di depan D, Zhang Ruoxi berjalan keluar dari alam semesta kecil Gupan. Beberapa tahun terakhir ini, dia dan Gupan tidak dapat dipisahkan. Dengan murid elit yang merawatnya dan hubungannya dengan Yang Kai, hari-hari Zhang Ruoxi di Langya Paradise cukup nyaman. Sayangnya, ketika dia menerobos ke Open Heaven di masa lalu, dia telah menyempurnakan sumber daya kelas 5 dan mencapai Open Heaven Order ke-5 secara langsung. Kalau tidak, dia akan dianggap tinggi oleh petinggi Langya Paradise. Ketika Yang Kai meminta penguasa Open Heaven Order ke-8 untuk mengumpulkan tentara penarikan tinta hitam, Zhang Ruoxi telah dibawa ke alam semesta kecil Gupan. Tuan, Zhang Ruoxi membungku dengan hormat. Yang Kai mengulurkan tangan dan membantunya berdiri, tersenyum bahagia. Ruoxi sudah menjadi Orde Ketujuh. Dia menghela nafas. Setelah Great Emperor Starboundari bergabung untuk melawan Dewa Iblis Besar Moseng, dia dan Ruoxi telah melompat keluar dari belenggu dunia semesta dan meninggalkan Starboundari bersama-sama, tetapi mereka telah bertemu dengan kecelakaan di sepanjang jalan dan berpisah satu sama lain. Dia telah terdampar di tujuh tanah terampil, sementara Ruoxi mengalami banyak kesulitan, sampai dia menemukan Langya Paradise dan menggunakan koneksi leluhurnya untuk memasuki Langya Paradise. Setelah bertahun-tahun, meskipun mereka telah bertemu satu sama lain sebelumnya, mereka tidak banyak berinteraksi. Terakhir kali dia melihatnya, Ruoxi baru saja menerobos ke Open Heaven Order ke-5, dan sekarang dia sudah menjadi Orde Ketujuh. Ini adalah hal yang paling bahagia dalam hidup. Setelah ribuan tahun perang, dia sekali lagi melihat wajah yang dikenalnya. Kali ini, Langya Paradise juga mengirim beberapa orang ke pasukan penarikan tinta hitam, dengan Gupan sebagai pemimpinnya, Zhang Ruoxi secara alami datang. Mengingat ekspresi terkejut di wajah Sujian Barusan, Yangkei tersenyum dan berkata, Sepertinya garis keturunanmu menjadi jauh lebih murni. Garis keturunan Zhang Ruoxi adalah garis keturunan Ordo Surga, Yangkei tidak jelas tentang apa garis keturunan ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa di Starbondari, Ordo Surga adalah musuh bebuyutan semua garis darah Divine Spirit. Kembali di Starbondari, ada Tanah Liar Kuno, Surga bagi ras monster. Ada gerbang darah di Tanah Kuno, dan banyak sumber Divine Spirit disegel di dalam gerbang darah, yang didambakan oleh banyak monster besar di Tanah Liar Kuno. Lagi pula, jika seseorang dapat memperoleh sumber-sumber ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk mewarisi kekuatan Divine Spirit. Adapun gerbang darah ini, itu dibuat oleh leluhur Zhang Ruoxi, pemilik garis keturunan Ordo Surga. Dikatakan bahwa di masa lalu, ada banyak Divine Spirit di Starbondari, membawa kekacauan ke dunia. Heaven's Order mengasihani dunia dan membunuh semua Divine Spirit ini, mengekstrak sumber mereka dan menyegelnya di dalam gerbang darah sebagai hukuman. 5667 Gerbang darah dibentuk dari esensi darah Ordo Surga dan merupakan area terlarang di Tanah Kuno Liar. Bahkan ras monster yang paling kuat pun tidak akan berani mendekatinya. Gerbang darah seperti itu hanya bisa dibuka oleh pewaris garis keturunan Ordo Surga. Sayangnya, setelah Heaven's Order meninggal, garis keturunannya hilang ke dunia fana, dan keturunan Heaven's Order tidak dapat menemukan kemuliaan leluhur mereka dan secara bertahap menurun, menunjukkan tanda-tanda menghilang dari dunia. Kemudian, ketika garis keturunan Zhang Ruoxi terbangun, dia memasuki gerbang darah dan membawa Xiao-Xiao bersamanya. Tubuh Tai Yue Xiao-Xiao saat ini diwarisi dari sumber Divine Spirit Tai Yue, Gunung Agung. Banyak monster besar dari Star Boondari telah mendapat manfaat besar dari mewarisi semacam sumber Divine Spirit dari gerbang darah, memungkinkan mereka untuk terbang ke langit. Bahkan sekarang, mereka masih aktif di berbagai medan perang Great Domain, seperti Luan Feng, Vermillion Bird Phoenix, dan Fan Wu, Buddhist Centipede. Mereka hanya memiliki jejak garis keturunan Divine Spirit dan tidak murni, tetapi setelah mendapatkan jumlah sumber Divine Spirit yang sesuai, mereka dapat disebut Divine Spirit sejati dan semuanya pergi ke tanah leluhur Divine Spirit untuk berkultivasi. Memikirkan hal ini, ekspresi yang kai tiba-tiba menjadi agak kosong. Hanya Divine Spirit yang bisa memiliki garis keturunan. Apa sebenarnya garis darah Ordo Surga Zhang Ruoxi? Garis keturunan semacam ini memiliki pendekanan alami terhadap Divine Spirit, dan dari reaksi Zhu Jian barusan, jelas bahwa mereka baru saja saling bersinggungan. Seorang ahli seperti Zhu Jian mampu merasakan jejak bahaya dari kultivasi Ordo Ketujuh Ruoxi. Faktanya, ketika Zhang Ruoxi berdiri di depan Yang Kai, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan sedikit berdenyut. Perasaan ini datang dari Dragon Feinnya. Namun, karena mereka akrab satu sama lain dan tahu bahwa tidak mungkin bagi Zhang Ruoxi untuk menyakitinya, denyutan ringan ini tidak terlalu kuat. Tetapi jika itu adalah orang asing, hanya sedikit denyutan ini sudah cukup untuk meningkatkan kewaspadaan Yang Kai. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dengan kata lain, baik garis keturunan Ordo Surga Zhang Ruoxi telah berkembang pesat, atau pembuluh darah naga Yang Kai telah tumbuh sedemikian rupa sehingga persepsinya tentang garis keturunan Ruoxi menjadi lebih kuat. Tuan, Anda cukup berpengetahuan, Ruoxi memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda, kata Zhang Ruoxi lembut. Dengan lambayan tangannya, Gupan telah membuat penghalang di sekitar mereka bertiga, mengisolasi mereka dari dunia luar. Yang Kai segera mengerti bahwa apa yang akan dikatakan Ruoxi pasti sangat rahasia baginya, jika tidak, Gupan tidak akan begitu berhati-hati, dia segera mengangguk. Silakan. Zhang Ruoxi berkata, Tuan harus tahu bahwa setelah Ruoxi memadatkan segel daunnya di masa lalu, dia memurnikan sumber daya kelas 5, dan mencapai Open Heaven Order kelima secara langsung. Yang Kai mengangguk, secara alami, dia tahu tentang ini. Saat itu, karena masalah ini, dia telah mencoba membujuk Zhang Ruoxi untuk memperbaiki sumber daya kelas 6. Lagi pula, masih ada jarak antara kelas 5 dan 6, terutama ketika sampai pada batas akhir. Pada saat itu, dia masih membawa air jiwa bersih Taiyi bersamanya. Selama Zhang Ruoxi mau menerimanya, dia bisa membersihkan akumulasi daun silnya dan memulai dari awal lagi. Namun, melakukannya akan mengambil banyak risiko. Ini terkait dengan segel daun, jadi kecerobohan apapun akan berakibat fatal. Pada saat yang sama, Ruoxi merasa bahwa memperbaiki sumber daya kelas 6 terlalu sulit, jadi Yang Kai tidak memaksanya. Ruoxi sekarang adalah Orde Ketujuh, dan dia juga telah mencapai puncak kultifasinya, lanjut Zhang Ruoxi. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti Gupan di medan perang untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan telah mendapatkan banyak manfaat pertempuran, jadi dia tidak pernah kekurangan sumber daya kultifasi. Lingkungan saat ini berbahaya bagi prajurit ras manusia, tetapi itu juga merupakan kesempatan yang kebetulan. Selama mereka berani mempertaruhkan hidup mereka, mereka bisa menukar apapun yang mereka inginkan dengan manfaat pertempuran. Itu tidak seperti di masa lalu, di mana semua hal baik dipegang oleh Cave Heaven dan Paradise dan jarang terlihat oleh kultifator biasa. Zhang Ruoxi adalah seorang kultifator yang rajin, dan sekarang dia memiliki cukup banyak manfaat pertempuran untuk ditukar dengan materi, dia secara alami sering berkultifasi, jadi tidak aneh baginya untuk mencapai puncak orde ketujuh. Tapi Tuan, Ruoxi menatap Yang Kai, dengan sedikit kebingungan di matanya. Ruoxi merasa bahwa kultifasinya belum mencapai batas kesempurnaan, dia juga tidak merasakan belenggu alami di alam semesta kecilnya. Yang Kai, yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian, tiba-tiba menjadi serius. Benarkah? Zhang Ruoxi tidak terdengar banyak, tetapi hati Yang Kai kacau balau. Dia tidak bisa merasakan belenggu alami di alam semesta kecilnya. Ini aneh. Orang harus tahu bahwa Yang Kai sudah bisa merasakan belenggu ini. Metode Open Heaven Ras Manusia memiliki kekurangan dan tidak sempurna, sesuatu yang baru saja disadari oleh Yang Kai. Di masa lalu, Chang dan sembilan lainnya telah memahami metode Open Heaven di bawah pohon dunia, memungkinkan ras manusia, yang awalnya merupakan ras yang lemah, dengan cepat menjadi terkenal. Ras mereka telah menghasilkan banyak master dan master hebat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian mereka tidak terbatas. Jika tidak ada metode Open Heaven, tidak akan ada ras manusia hari ini. Kontribusi semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh siapapun di era manapun. Generasi muda dari ras manusia semuanya telah menerima berkah dari sepuluh leluhur bela diri ini, memungkinkan mereka untuk mencapai apa yang mereka miliki hari ini. Secara alami, Yang Kai dipenuhi dengan rasa hormat terhadap leluhur bela diri ini. Namun, tidak dapat disangkal bahwa metode Open Heaven tidak lengkap. Jika itu adalah Grid Dao yang disempurnakan, setelah maju ke Open Heaven, tidak akan ada lagi batasan pada tingkat kultivasi seseorang. Itu harus menjadi Grid Dao yang bisa membawa seseorang ke akhir Marsial Dao dan mencapai puncak Marsial Dao. Grid Dao ini harus mulus dan tidak terhalang. Tapi sekarang, ada akhir dari Grid Dao. Batas Orde ke-5 adalah Open Heaven Orde ke-7, dan Batas Orde ke-6 adalah Open Heaven Orde ke-8. Efek buah dunia setara dengan memperluas Grid Dao seseorang yang terbatas, memungkinkan orang yang mengkonsumsinya untuk berjalan lebih jauh, tetapi masih ada batasnya. Yang Kai telah mencapai Open Heaven Orde ke-5 secara langsung dan mengonsumsi buah dunia peringkat menengah, jadi dia sekarang menjadi kultivator Open Heaven Orde ke-8. Meskipun dia belum mencapai puncaknya, dia sudah dekat. Ketika dia masih berkultivasi di pohon dunia Starboundary, dia sudah merasakan belenggu tak terlihat di alam semesta kecilnya. Belenggu ini seperti kunci, mengunci kemungkinan Grid Dao-nya sendiri untuk terus menjelajah lebih jauh, serta kemungkinan wilayah semesta kecil berkembang keluar. Saat fondasi yang Kai sendiri meningkat, belenggu ini menjadi lebih jelas. Setiap master yang mencapai akhir Marsial Dao mereka dapat dengan jelas merasakan belenggu tak terlihat ini di tubuh mereka. Ini adalah sesuatu yang telah ada sejak lahirnya alam semesta kecil. Namun, Zhang Ruoxi mengatakan bahwa dia tidak merasakan belenggu itu. Ini agak sulit dipercaya. Jika Ruoxi benar-benar memiliki puncak kultivasi Orde ke-7, dia seharusnya sudah merasakannya sejak lama. Tidak heran Gupan telah menutup tempat ini. Lagi pula, masalah ini tidak kecil, dan jika berita itu menyebar, itu mungkin menyebabkan kehebohan besar. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Ruoxi menoleh dan melihat sekeliling. Selain kakak senior Gu, hanya ada tuan. Sebenarnya, ketika dia pertama kali menyadari situasinya sendiri, dia ingin bertanya kepada Yang Kai tentang masalah ini, tetapi sayangnya, posisi Yang Kai tinggi dan keberadaannya tidak diketahui, jadi dia tidak punya cara untuk meminta bantuannya. Untungnya, mereka membentuk tentara penarikan tinta hitam kali ini dan dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, jika tidak, dia benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Bilang dia Paradise, meskipun ada beberapa tetua yang peduli padanya, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai mereka, semua perhatian mereka pada dasarnya karena hubungannya dengan Yang Kai. Di dunia ini, hanya Yang Kai yang bisa membuatnya tidak menahan apapun. Yang Kai mengangguk sedikit, ke hati-hatian Ruoxi benar. Saat ini, apa yang menjebak master ras manusia adalah belenggu alam semesta kecil. Jika mereka dapat menemukan cara untuk mematahkan belenggu ini, ras manusia pasti akan memiliki lebih banyak ahli. Mengesampingkan yang lainnya, para master orde ke-8 yang lama itu telah lama mencapai akhir dari martial dao mereka. Selama mereka diberi kesempatan, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menerobos ke orde ke-9. Jika berita tentang situasi Zhang Ruoxi menyebar, tidak peduli apa pertimbangan divisi kantor pusat ras manusia, mereka harus memintanya untuk melakukan perjalanan dan memahami alasannya. Ketika saat itu tiba, dia jarang akan bebas. Bisakah saya melihat alam semesta kecil Anda? Yang Kai bertanya. Ruoxi secara alami tidak akan menolak, dan dengan anggukan, dia membuka pintu alam semesta kecilnya. Yang Kai menyelidiki dengan divine sense-nya dan segera merasakan aura angkatan dunia yang sangat murni dan kaya. Fondasi Ruoxi sangat bagus dan dia hampir mencapai batasnya. Dalam hal kekuatan di antara teman-temannya, kekuatan Open Heaven Orde ke-7 miliknya jelas merupakan salah satu yang terbaik. Tidak ada yang istimewa tentang alam semesta kecil, hanya saja wilayahnya sedikit lebih besar dari alam semesta kecil Orde ke-7 biasa, dan seperti yang dikatakan Ruoxi, dia sudah menjadi puncak Orde ke-7. Namun, Yang Kai dengan cepat tersenyum dan mengirim transmisi suara. Mengapa kamu menimbun begitu banyak ras batu kecil? Alam semesta kecil milik Ruoxi seperti dunia alam semesta yang nyata. Bagaimanapun, dia adalah kultifator Open Heaven Orde ke-7, dan alam semesta kecil telah lama berubah dari ilusi menjadi padat. Sepertinya dia sengaja mentransplantasikan banyak bunga dan tanaman ke dalamnya untuk membuat alam semesta kecil terlihat indah dan harum. Namun, di tempat tertentu di alam semesta kecil, ada 200 tentara ras batu kecil. Ras batu kecil matahari dan ras batu kecil bulan masing-masing menempati sekitar setengah dari area, dan kebanyakan dari mereka cukup kuat. Bahkan ada ras batu kecil setara Orde ke-8 yang tingginya 100 Zhang. Yang Kai secara alami tahu asal-usul para kultifator ras batu kecil ini. Sebelumnya, di tanah leluhur, dia telah menyerahkan pasukan ras batu kecil yang telah diarampas dari kakak Huang dan kakak Lan ke beberapa Master Open Heaven Orde ke-7 untuk dibawa kembali ke kantor pusat ras manusia. Divisi kantor pusat secara alami akan mendistribusikan anggota ras batu kecil ini untuk meningkatkan kekuatan prajurit ras manusia. Prajurit ras manusia akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menukar hasil pertempuran mereka dengan tingkat yang sesuai dari ras batu kecil dari berbagai departemen militer dan departemen perbekalan dari berbagai grid domain. Kemudian, mereka akan memperbaikinya menjadi senjata dan menggunakannya untuk membantu mereka dalam memerangi musuh mereka. Secara umum, seorang prajurit ras manusia paling banyak dapat memperbaiki tiga atau lima anggota ras batu kecil, dan bahkan jika mereka menyempurnakan lebih banyak, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki mereka. Masalah utamanya adalah kecerdasan ras batu kecil terlalu rendah dan mereka tidak patuh. Bahkan jika mereka dimurnikan, akan sulit untuk memerintah mereka. Yang Kai secara alami tahu tentang ini. Saat ini, ketika tentara ras manusia bertarung dengan klan tinta hitam di berbagai medan perang, kebanyakan dari mereka memiliki ras batu kecil yang berpartisipasi. Sebagian besar waktu, tentara ras manusia mengandalkan pertempuran gagah berani ras batu kecil untuk menghindari bahaya atau untuk membunuh musuh yang kuat. Bagi ras manusia, ras batu kecil sangat berguna. Akumulasi ruoksi dari begitu banyak anggota ras batu kecil membuat Yang Kai agak bingung. Bagaimanapun, hal-hal ini ditukar dengan manfaat pertempuran, jadi nilainya tidak kecil, terutama ras batu kecil yang setara dengan Orde Kedelapan. Bahkan jika itu adalah kultifator Open Heaven Orde Kedelapan, mereka masih akan sangat membantu. 5.668. Hanya 200 master ras batu kecil ini saja yang merupakan prestasi besar dalam pertempuran. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia tidak merasakan tanda-tanda perbaikan dari anggota ras batu kecil ini. Seolah-olah Zhang Ruoksi hanya menimbun mereka dan tidak berniat menggunakannya. Suara Ruoksi terdengar di alam semesta kecil. Masalah ini akan dilaporkan kepadamu nanti. Ini juga yang ingin ditanyakan Ruoksi padamu. Yang Kai sedikit terkejut. Mungkinkah Ruoksi memiliki tujuan khusus untuk menimbun ras batu kecil ini? Tetapi karena Ruoksi berkata demikian, dia hanya bisa menekan keraguannya dan dengan hati-hati menyelidiki alam semesta kecilnya. Divine Sense-nya segera tiba di pinggiran wilayah alam semesta kecil. Alam semesta kecil kultifator tahap Open Heaven pada dasarnya sama dengan dunia alam semesta yang sebenarnya. Tapi suatu wilayah bisa disebut penghalang domain. Penghalang domain ini adalah penghalang alami yang memastikan bahwa kekuatan alam semesta kecil tidak akan bocor, dan itu juga semacam belenggu yang membatasi pertumbuhan seorang kultifator. Ketika seorang kultifator mengolah dan menyempurnakan sumber daya dan pil, fondasi mereka akan terus tumbuh, dan manifestasi paling jelas dari ini adalah perluasan wilayah semesta kecil. Seorang kultifator Open Heaven Orde kelima yang baru maju dan seorang kultifator Open Heaven Orde kelima yang berpengalaman keduanya memiliki tingkat yang sama, tetapi ada kesenjangan besar antara wilayah keduanya. Wilayah yang terakhir bisa beberapa kali atau bahkan lebih dari yang pertama. Ukuran suatu wilayah dapat secara langsung mempengaruhi kekuatan kultifator Open Heaven. Itulah sebabnya di medan pertempuran tinta, para kultifator yang terkontaminasi oleh pasukan tinta dan tidak punya pilihan selain berpisah dengan wilayah mereka akan mengalami penurunan kekuatan yang drastis. Jika mereka berpisah dengan terlalu banyak wilayah mereka, mereka bahkan mungkin mengalami penurunan kelas atau bahkan mati. Selain itu, setelah wilayah alam semesta kecil terputus, alam semesta kecil akan menjadi tidak lengkap, sangat mempengaruhi kemajuan mereka di masa depan. Di dunia ini, hanya ada buah spiritual profound female yang bisa memperbaiki alam semesta kecil. Siang San pernah jatuh kelas karena dia telah memotong wilayah semesta kecilnya. Meskipun sudah lama diperbaiki dan kekuatannya telah dipulihkan, karena tindakannya saat itu, terobosannya ke Orde ke-9 masih sedikit terpengaruh. Alasan mengapa empat pilar alam semesta dan bahkan subpohon-pohon dunia mampu menyegel alam semesta kecil adalah karena kekuatan misterius dari artefak ini mempengaruhi wilayah alam semesta kecil dan penghalang domain, mencegah kekuatan eksternal untuk menyerangnya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki empat pilar atau subpohon semesta tidak takut dengan korosi kekuatan tinta. Bahkan jika alam semesta kecil memiliki kekuatan tinta, mereka dapat dengan mudah menyegelnya. Setelah wilayah alam semesta kecil mencapai batasnya, kultifator akan mencapai kemacetan. Jika mereka bisa menembus batas ini, mereka akan bisa maju ke tahap berikutnya, membiarkan wilayah mereka berkembang sekali lagi dan membiarkan kekuatan mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Jika Ruoksi sekarang berada di puncak Orde ke-7, maka wilayah semesta kecil telah meluas hingga batasnya. Batas ini adalah batas terbesar dalam hidupnya, jadi secara logis, tidak mungkin bagi wilayahnya untuk maju lebih jauh. Yang Kai mengirim transmisi suara dan menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki situasinya. Dalam sekejap mata, alam semesta kecil Ruoksi bergetar dan penghalang domain beriak. Yang Kai terkejut dan dengan cepat mengumpulkan pikirannya. Di depannya, wajah Zhang Ruoksi sedikit pucat karena tindakannya. Bagaimanapun, alam semesta kecil telah terguncang dari dalam, jadi tidak ada yang akan merasa senang dengan hal itu. Untungnya, Yang Kai telah mengendalikan kekuatannya dengan baik dan tidak menyebabkan kerusakan besar pada Ruoksi, jadi dia hanya perlu memperlambat sejenak. Gupan bertanya, Bagaimana? Aneh. Yang Kai mengerutkan kening. Ruoksi benar-benar memiliki potensi untuk terus meningkatkan kultifasinya. Melalui penyelidikannya barusan, Yang Kai yakin bahwa meskipun kultifasi Zhang Ruoksi telah mencapai kemacetan, dia belum mencapai akhir dari marsial daunnya. Selama dia bekerja lebih keras dan menerobos kemacetan ini, dia akan mampu menembus Open Heaven Order ke-8. Ini mengejutkan. Yang Kai telah melakukan perjalanan jauh dan luas selama bertahun-tahun dan telah melakukan kontak dengan semua jenis kultifator ras manusia, banyak di antaranya adalah Open Heaven tingkat tinggi, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah bisa mengabaikan belenggu mereka di jalur kultifasi. Ini benar-benar membalikkan pemahaman Yang Kai tentang Open Heaven Stage. Bahkan Yang Kai sendiri terpengaruh oleh belenggu tak terlihat ini. Mendengarkan jawaban Yang Kai, Gupan mau tidak mau menunjukkan ekspresi gembira. Dia sebelumnya telah menyelidiki situasi Zhang Ruoksi, dan meskipun dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Yang Kai, dia masih tidak yakin dengan penilaiannya sendiri. Sekarang sepertinya penilaiannya benar. Bagaimanapun, bahkan Yang Kai telah mengatakannya. Ini adalah hal yang baik untuk Zhang Ruoksi. Awalnya, dia hanya bisa berkultifasi ke puncak Orde Ketujuh, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk mencapai Orde Kedelapan atau bahkan Orde Kesembilan. Yang Kai berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah Ruoksi mengkonsumsi buah dunia? Zhang Ruoksi menggelengkan kepalanya. Aku belum. Yang Kai memikirkannya sejenak. Buah dunia adalah harta yang sangat berharga sehingga orang biasa tidak bisa mendapatkannya, dan jika Ruoksi benar-benar memakannya, dia tidak akan begitu bingung. Tuan tidak mengerti situasi Ruoksi. Zhang Ruoksi bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar tentang seseorang seperti Anda sebelumnya, tetapi saya dapat melihat bahwa alam semesta kecil Anda memiliki fondasi yang kuat, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Hal ini seharusnya hanya bermanfaat bagi Anda dan tidak merugikan. Ada pun mengapa situasi seperti itu terjadi, saya punya tebakan. Tolong beritahu saya, Tuan. Zhang Ruoksi menatapnya dengan serius. Yang Kai berkata, Garis darah, garis keturunan ordo surga yang Anda bangun harus memiliki beberapa karakteristik khusus. Seharusnya sifat khusus inilah yang memungkinkan Anda untuk mengabaikan belenggu bawaan dari metode Open Heaven. Petik 2. Maksud Tuan, mari kita begini, Yang Kai menjelaskan. Dalam hal garis keturunan, ras manusia biasa tidak memilikinya. Di alam semesta yang luas ini, hanya Divine Spirit yang memiliki warisan garis keturunan, sehingga kultivasi Divine Spirit tidak memiliki batasan. Selama mereka terus meningkatkan garis keturunan mereka dan membangkitkan warisan leluhur mereka, mereka akan terus tumbuh lebih kuat. Dibandingkan dengan ras manusia yang berkultivasi metode Open Heaven, garis keturunan ordo surga Anda mungkin juga merupakan jenis garis darah Divine Spirit, jadi peningkatan kekuatan Anda mirip dengan Divine Spirit. Mengatakan demikian, Yang Kai tiba-tiba menyadari masalahnya. Jika garis keturunan ordo surga benar-benar merupakan jenis garis keturunan Divine Spirit, maka Zhang Ruoxi juga akan memiliki belenggu bawaan karena dia mengandalkan metode Open Heaven ras manusia untuk maju. Mengambil Yang Kai sebagai contoh, dia sekarang dapat dianggap sebagai anggota klan naga berdarah murni, tetapi karena dia telah menggunakan metode Open Heaven untuk menerobos ke tahap Open Heaven saat itu, tidak peduli seberapa murni vena naganya, itu masih dibatasi oleh belenggu bawaannya. Dia terjebak di puncak Orde ke-8, dan bahkan vena naganya agak dibatasi, memungkinkan dia untuk berkultivasi ke tubuh naga kuno 9.999 Zhang di tanah leluhur tetapi masih tidak dapat menerobos ke alam naga ilahi. Hanya ketika dia menerobos ke Orde ke-9, langkah terakhir di vena naga akan rusak. Su Yan sama dengan Yang Kai. Meskipun Su Yan memiliki garis keturunan klan Phoenix, selama dia mengandalkan metode Open Heaven untuk berkultivasi, dia akan menderita kekurangannya. Dalam kehidupan ini, Orde ke-8 akan menjadi puncaknya, dan garis keturunan klan Phoenix akan mandek di beberapa titik. Metode Open Heaven ini telah diturunkan dari 10 leluhur bela diri dan diam-diam kompatibel dengan hukum Dao Surgawi. Meskipun tidak lengkap, itu juga memimpin kultivasi ras manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, belenggu yang diciptakannya adalah sesuatu yang bahkan garis keturunan Divine Spirit tidak bisa putus. Sangat sederhana untuk tidak dibatasi, selama seseorang tidak mengolah metode Open Heaven, tetapi selama seseorang mengolahnya, mereka pasti akan menderita kekurangannya. Divine Spirit sebenarnya tidak perlu berkultivasi metode Open Heaven. Mereka adalah makhluk hidup pertama yang lahir di alam semesta ini, dan jauh sebelum leluhur bela diri menciptakan metode Open Heaven, mereka telah menguasai surga. Sejak zaman kuno, mereka telah fokus pada kultivasi garis keturunan mereka. Semakin murni garis keturunan mereka, semakin kuat kekuatan mereka. Zhang Ruoxi juga menggunakan metode Open Heaven untuk menerobos ke Open Heaven Stage. Bahkan jika Heaven's Order Bloodland adalah jenis Divine Spirit Bloodland, itu seharusnya dibatasi, tapi dia tidak mengalaminya. Kecuali, garis keturunan Ordo Surga bahkan lebih kuat dari semua garis keturunan Divine Spirit. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menembus belenggu bawaan metode Open Heaven. Memikirkan hal ini, Yangkei tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Apakah garis darah Ordo Surga lebih kuat dari garis darah Divine Spirit? Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tapi sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya, bukan tidak mungkin. Ketika dia berada di Starboundari, Heaven's Order adalah musuh semua Divine Spirit. Semua Divine Spirit yang telah mendatangkan malapetaka di dunia telah ditangkap oleh Heaven's Order, dilucuti sumber kekuatannya, dan disegel di gerbang darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhang Ruoxi berada di Open Heaven Order ke-7, ketika Divine Spirit Order ke-8 seperti Zujian melewatinya, dia merasakan krisis. Bahkan Yangkei sendiri merasakan sedikit rasa takut saat menghadapinya. Semua ini menunjukkan bahwa garis darah Ordo Surgawi Zhang Ruoxi benar-benar lebih kuat daripada garis darah Divine Spirit. Apa sebenarnya garis darah Ordo Surga ini? Yangkei sekarang cukup berpengetahuan dan berpengalaman, tetapi selain Zhang Ruoxi, dia belum pernah mendengar tentang garis darah Ordo Surga. Yangkei samar-samar merasa bahwa ide yang samar akan meledak dari lubuk hatinya, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Tuan, Zhang Ruoxi memanggil dengan lembut. And Yangkei kembali ke akal sehatnya. Ruoxi berkata, Seperti yang Tuan katakan, situasiku saat ini mirip dengan Divine Spirit. Bisakah saya benar-benar menerobos ke Ordo ke-8? Ekspresinya sedikit bersemangat. Saat ini, kedua ras terus-menerus bertarung, dan meskipun kekuatan Open Heaven Order ke-7 tidak lemah, masih sangat berbahaya untuk bertemu dengan penguasa wilayah Tlantinta Hitam, terutama penguasa wilayah bawaan yang lebih kuat dari penguasa wilayah biasa. Bahkan sebagian besar Ordo ke-8 akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Alasan mengapa dia bisa tetap aman dan sehat beberapa tahun terakhir ini terutama karena dia mengikuti Gupan. Selain itu, karena Yangkei, Langya Paradise telah merawatnya dengan sangat baik. Jika dia benar-benar hanya seorang murid biasa, seorang kultifator Open Heaven Order ke-7 masih harus menanggung risiko di medan perang. Namun, jika dia bisa maju ke Ordo ke-8, keselamatannya di masa depan akan sangat meningkat dan akan lebih mudah baginya untuk membunuh musuh di medan perang. Yangkei menganggup dan berkata, Maju ke Ordo ke-8 tentu saja bukan masalah. Dari apa yang saya lihat tentang fondasi alam semesta kecil Anda, Anda seharusnya memiliki kurang lebih mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mencapai puncak Ordo ke-7. Setelah Anda tenang, Anda bisa masuk ke kultifasi terpencil dan saya pribadi akan membantu Anda menerobos ke Ordo ke-8. Terima kasih banyak, Tuan, Zhang Ruoxi tersenyum. 5.669 Dalam situasi Zhang Ruoxi, tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat menembus ke Ordo ke-8, tetapi apakah alasannya seperti yang telah diduga Yangkei, dia tidak yakin. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, itu akan terlalu mengejutkan. Garis keturunan Ordo surga bahkan dapat menghindari kelemahan metode Open Heaven, sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh garis keturunan Divine Spirit. Yangkei masih memikirkan garis keturunan Ordo surga ketika Ruoxi berkata, Tuan, ada hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Masalah ini menyangkut garis keturunan saya. 2. Oh. Yangkei tiba-tiba menjadi tertarik. Ceritakan padaku tentang itu. Zhang Ruoxi melihat sekeliling dan berkata, Tidak nyaman untuk membicarakannya, tetapi saya dapat menunjukkannya kepada Anda. Bisakah Anda mengikuti saya ke Void? Baiklah. Yangkei menganggup dan mengirimkan transmisi suara ke bawahannya, memerintahkan kapal perang penarikan tinta hitam untuk melanjutkan di sepanjang rute. Dia kemudian meninggalkan Space Spirit Bat di geladak untuk memfasilitasi kepulangannya sebelum mengaktifkan prinsip luar angkasa untuk membungkus Zhang Ruoxi dan terbang menjauh. Setelah beberapa lompatan, dia terbang ke kedalaman kehampaan dan menghilang dari pandangan. Setelah berdiri diam, Yangkei berkata, Tempat ini baik-baik saja. Void yang luas tidak terbatas, dan tidak peduli bagaimana Zhang Ruoxi mencoba menunjukkannya, itu tidak akan dibatasi. Zhang Ruoxi menganggup ketika pintu alam semesta kecilnya terbuka dan seorang kultifator ras batu kecil berjalan keluar. Ras batu kecil selalu seperti ini, tetapi jika seseorang terbiasa dengan karakteristik ras mereka, mereka akan tahu bahwa penampilan mereka yang sederhana dan jujur tidak lebih dari ilusi. Setelah anggota Small Stone Race muncul, ia langsung membuat gerakan yang membuat rahang Yangkei terngangah. Itu berjalan ke Yangkei, mengambil dua tinjunya yang tajam, dan membungkuk padanya. Yangkei bersumpah bahwa ini adalah ras batu kecil paling sopan yang pernah dilihatnya. Karena kecerdasan ras batu kecil tidak tinggi, bagaimana mereka bisa memahami etiket? Dalam keadaan normal, ketika tentara ras manusia melepaskan mereka, jika mereka merasakan keberadaan kekuatan tinta, mereka pasti akan mengaum dan bergegas keluar. Para prajurit harus memperbaiki mereka terlebih dahulu untuk hampir tidak dapat memerintahkan mereka, jika tidak mereka pasti akan hilang. Bet pertama dari pasukan Small Stone Race yang dikirim oleh Yangkei hilang karena ras manusia gagal menemukan metode pemurnian yang cocok dan telah membuang banyak sumber daya. Namun, dia juga bisa melihat bahwa ras batu kecil ini tidak sopan dengan sendirinya, melainkan dikendalikan oleh Zhang Ruoxi. Namun, tidak ada tanda-tanda ras batu kecil ini sedang disempurnakan, dan Zhang Ruoxi tampaknya tidak kesulitan mengendalikannya. Ini belum berakhir, setelah memberi hormat, ras batu kecil benar-benar menggunakan tampilan teknik bertarung di depan Yangkei, dan bahkan dalam kekosongan, ia bertarung dengan sengit, dengan tinju dan kaki yang kuat, dan akhirnya datang tangan dari atas ke bawah. Tindakan menekan perut bagian bawah dan menenggelamkan ki ke dalam dan tian. Yangkei menatap pemandangan ini dengan linglung, matanya terus-menerus beralih antara ras batu kecil dan Zhang Ruoxi. Sudut mulut Ruoxi melengkung menjadi senyuman. Bagaimana, bagaimana kamu melakukannya? Yangkei bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia yang mengendalikannya, dia akan dapat melakukannya, tetapi dia perlu meminjam tanda matahari dan bulan yang dianugerahkan kepadanya oleh kakak Huang dan kakak Lan. Anggota ras batu kecil yang telah dibawa keluar dari caotik de teritori ini telah dibangkitkan oleh Burning Shine dan Neter Glimmer selama seribu tahun, sehingga mereka hampir dapat dianggap sebagai potongan hidup dari kristal kuning dan kristal biru, itulah sebabnya tanda matahari dan tanda bulan mampu mengendalikan mereka. Yangkei bahkan bisa menggunakan kekuatan yang terkandung di dalam tubuh mereka untuk mengaktifkan cahaya pemurnian. Zhang Ruoxi tidak memiliki tanda matahari dan bulan. Tanda matahari dan bulan yang telah yangkei bawa dari caotik de teritori semuanya telah dibagikan kepada Divine Spirit. Zhang Ruoxi berkata, Tuan, silakan lanjutkan menonton. Dia tidak menjawab pertanyaan yangkei karena dia perlu menunjukkan lebih banyak padanya. Saat dia berbicara, dua kultifator ras batu kecil keluar dari alam semesta kecilnya dan bergabung dengan yang sebelumnya. Mereka berteriak satu sama lain dan segera menghubungkan aura mereka bersama-sama. Dalam sekejap mata, mereka membentuk Arai Tiga Arah. Kekuatan Arai Tiga Arah ini bahkan lebih stabil daripada rata-rata prajurit ras manusia dan auranya benar-benar terhubung tanpa cacat. Setelah itu, lebih banyak kultifator ras batu kecil muncul dari alam semesta kecil Zhang Ruoxi dan bergabung dengan formasi pertempuran. Arai Tiga Arah menjadi Arai Empat Arah, diikuti oleh Lima Arah, Enam Arah, dan akhirnya Sembilan Arah. Namun, ini bukan akhir. Semakin banyak ras batu kecil keluar, membentuk Arai Sembilan Arah lainnya. Mengambil Sembilan Arah-Arah sebagai titik awal, formasi terbentuk lagi. Dua puluh tujuh ras batu kecil membentuk Arai Tiga Arah yang lebih besar, tiga puluh enam ras batu kecil membentuk Arai Empat Arah yang lebih besar, dan akhirnya setelah mencapai delapan puluh satu ras batu kecil, mereka membentuk Arai Sembilan Arah besar. Melihat ini, hati yang kai bergetar dan rahangnya jatuh. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhang Ruoxi mengumpulkan begitu banyak anggota ras batu kecil di alam semesta kecilnya. Awalnya, dia mengira Ruoxi telah membawanya ke sini sebagai cadangan. Bagaimanapun, ras batu kecil dapat dengan mudah dirusak di medan perang, jadi lebih baik menggunakannya sebagai cadangan. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Zhang Ruoxi benar-benar memiliki kemampuan untuk memerintahkan begitu banyak master ras batu kecil dan mengendalikan mereka. Yang kai bisa melakukannya sendiri, belum lagi 81 Small Stone Race, dia bahkan telah mengendalikan dua atau tiga juta pasukan Small Stone Race sebelumnya, tapi itu dengan bantuan tanda matahari dan bulan, jadi situasinya benar-benar berbeda. Bahkan untuk seseorang yang sekuat Yang kai, tidak mungkin baginya untuk membagi perhatiannya menjadi dua atau tiga juta tentara ras batu kecil dan mengendalikan mereka semudah tangannya sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan tanda matahari dan bulan untuk memberikan perintah yang jelas kepada pasukan ras batu kecil. Namun, 81 ras batu kecil di bawah kendali Zhang Ruoxi semuanya tampaknya menjadi bagian dari dirinya, seolah-olah mereka telah menjadi tangan dan kaki Zhang Ruoxi tanpa sedikitpun perselisihan. Misalnya, Grid 9 Directions Array di depan Yang kai hanya ada dalam teori dan pada dasarnya tidak mungkin diatur oleh seorang kultifator. Ini karena setiap sudut Array 9 arah besar ini adalah Array 9 arah kecil. Untuk membentuk susunan ini, 9 kultifator harus menyesuaikan aura mereka ke titik di mana tidak ada perbedaan antara mereka dan satu sama lain untuk membentuk keseluruhan yang lengkap. Hanya dengan sepenuhnya memahami dan mempercayai satu sama lain, mereka dapat membentuk fondasi. Di medan perang yang sebenarnya, membentuk Array 9 arah sudah menjadi batasnya. Membuat mereka menjadi dasar dari Grid 9 Directions Array pada dasarnya tidak mungkin. Ras batu kecil, dengan kecerdasan mereka yang rendah dan bantuan metode ajaib Zhang Ruoxi, mereka dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Yang kai sudah merasakan inti masalahnya dan menoleh. Kekuatan Bloodland Ketika jumlah anggota ras batu kecil-kecil, yang kai tidak merasakannya, tetapi ketika Zhang Ruoxi melepaskan 81 dari mereka, dia memperhatikan bahwa ada fluktuasi garis keturunan samar yang berasal dari tubuh Ruoxi. Jelas, dia menggunakan garis keturunannya sendiri untuk mengendalikan ras batu kecil. N. Zhang Ruoxi menganggu. Dia sebelumnya mengatakan bahwa masalah yang ingin dia tanyakan terkait dengan garis keturunannya, dan itu juga masalah ini. Omong-omong, dia baru saja menemukan kemampuan ini. Yang kai telah menyediakan ras manusia dengan pasukan ras batu kecil hanya dua kali. Pertama kali adalah 3.000 tahun yang lalu, untuk menyempurnakan alam semesta, dia telah melakukan perjalanan ke berbagai grid domain dan menemui banyak pasukan ras manusia yang dievakuasi, mengirimkan sejumlah besar pasukan ras batu kecil untuk mengawalnya. Namun, sebagian besar orang ras batu kecil yang telah dikirim waktu itu sudah diambil, jadi Zhang Ruoxi tidak bisa berhubungan dengan mereka. Baru-baru ini, di tanah leluhur, ia memiliki beberapa Master Open Heaven Order ke-7 membawa kembali lebih dari 20 juta tentara ras batu kecil. Divisi Kantor Pusat Ras Manusia mendistribusikan tentara ras batu kecil ini ke berbagai medan pertempuran grid domain dan menempatkan mereka di Departemen Militer sehingga para prajurit dapat menukar mereka dengan manfaat pertempuran mereka. Karena penasaran, Ruoxi juga menukar beberapa dari mereka, tetapi ketika dia menemukan bahwa mengendalikannya itu mudah, dia mau tidak mau menukar beberapa lagi. Jika bukan karena Departemen Militer tidak mengizinkannya untuk menukar terlalu banyak keuntungan pertempurannya, jumlah anggota ras batu kecil yang telah dia kumpulkan akan jauh lebih dari 200. Yang Kai secara alami tidak tahu semua ini, tetapi ketika dia menatap arah sembilan arah besar di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan takjub. Formasi pertempuran ini dibentuk oleh 81 anggota ras batu kecil yang sangat kuat. Kekuatan anggota ras batu kecil yang membentuk susunan ini tidak tinggi, umumnya hanya setara dengan kultifator ras manusia Orde Kedua atau Ketiga, tetapi setelah membentuk susunan ini, aura yang mereka pancarkan sebenarnya berada di Orde Kenam atau Ketujuh. Jika kekuatan ras batu kecil sedikit lebih kuat, kekuatan formasi mereka akan lebih kuat. Bisakah kamu mengendalikan lebih banyak? Yang Kai bertanya. Ruoksi menganggu, Tentu, hanya saja ras batu kecilku tidak memiliki jumlah yang cukup untuk membentuk formasi pertempuran. Sudut mulut Yang Kai berkedut. Dia hanya bertanya kepada Zhang Ruoksi apakah dia bisa mengendalikan lebih banyak, tetapi gadis kecil ini bahkan lebih ambisius dan benar-benar ingin menggunakan Grid 9 Directions Array sebagai dasar untuk membentuk formasi pertempuran baru. 81 Ras Batu Kecil sebagai fondasi, membentuk Array Tiga Arah Paling Sederhana akan membutuhkan 243 Ras Batu Kecil. Ras Batu Kecil Zhang Ruoksi memang tidak cukup. Namun, Yang Kai memiliki lebih banyak. Meskipun dia telah memerintahkan mereka untuk membawa kembali lebih dari 20 juta tentara Ras Batu Kecil, dia masih memiliki beberapa juta cadangan. Segera, dengan lambayan tangannya, pasukan Ras Batu Kecil muncul, berdiri tegak dan perkasa di bawah penindasan tanda matahari dan bulan. Lakukan yang terbaik, tunjukkan di mana batasmu. Secara alami, Zhang Ruoksi tidak akan menolak. Bahkan, dia juga ingin melihat batasannya sendiri, jadi dia segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan memobilisasi pasukan Ras Batu Kecil yang dilepaskan oleh Yang Kai. Segera, Arai Sembilan Arah baru terbentuk, dan jumlah anggota Ras Batu Kecil yang telah membentuknya telah mencapai total 729. Aura gabungan dari mereka semua telah melampaui Orde Ketujuh dan akan mencapai Orde Kedelapan. Yang Kai tidak bisa menahan nafas dengan takjub, tidak tahu bagaimana menggambarkan situasi saat ini. The Great Nine Directions Arai ada dalam teori, jadi pada dasarnya tidak mungkin bagi umat manusia untuk membentuknya. Jadi bagaimana seharusnya Arai Sembilan Arah ini dibentuk menggunakan Arai Sembilan Arah Besar sebagai fondasinya. Arai Sembilan Arah Orde Ketiga Arai Sembilan Arah biasa adalah Orde Pertama sedangkan Arai Sembilan Arah Besar adalah Orde Kedua, jadi tidak ada masalah untuk yang ini disebut Orde Ketiga. Kekuatan garis keturunan di tubuh Zhang Ruoksi menjadi lebih kuat, menyebabkan Yang Kai merasakan sedikit tekanan, menyebabkan kekuatan vena naga melonjak. Tekanan semacam ini mirip dengan penindasan garis keturunan klan naga itu sendiri. Dari kelihatannya, tebakannya benar. Garis keturunan Orde Surga lebih kuat dari semua garis keturunan Divine Spirit. Dari saat dia melihat Zhang Ruoksi di pavilion penarikan tinta hitam, ide samar di benaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas. 5.670 Sesaat kemudian, Arai Sembilan Arah Orde Ketiga telah berubah menjadi Arai Sembilan Arah Orde Keempat. Ada pun Ras Batu Kecil yang berpartisipasi dalam formasi, sudah ada 6.561 dari mereka. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara sempurna mengendalikan lebih dari 6.000 Master Ras Batu Kecil, ini benar-benar mengejutkan. Kekuatan Ras Batu Kecil yang berpartisipasi dalam pertempuran ini umumnya tidak tinggi, tetapi pada saat ini, aura yang mereka pancarkan membuat Yang Kai merasa cukup tertekan. Dengan kata lain, jika dia menjadi musuh dengan Master Ras Batu Kecil ini dan tidak menemukan cara untuk menembus formasi mereka, hasilnya pasti akan saling menghancurkan. Sungguh prestasi yang mengejutkan. Hanya dengan keterampilan ini saja, nilai Zang Ruoksi tidak kurang dari Open Heaven Order ke-8 Ras Manusia. Yang Kai sekali lagi melihat manifestasi dari Heaven's Order Bloodland. Mungkin itu karena kekuatan garis darah Zang Ruoksi terlalu kuat, tetapi pada saat ini, seluruh tubuh Zang Ruoksi ditutupi dengan warna merah darah, dan di belakangnya, sesosok raksasa muncul. Sosok ini tampaknya seorang wanita, kepalanya tertunduk, wajahnya dikaburkan, tangannya memegang pedang panjang saat dia diam-diam berdiri di belakang Zang Ruoksi, ruang di sekitarnya gemetar dan tekanan paksaan meresap darinya. Yang Kai tercengang, sosok dalam penglihatannya dengan cepat bergabung dengan sosok buram lainnya dalam ingatannya. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam ukuran, garis besar mereka sangat mirip. Ini benar-benar kasus menanam pohon willow secara tidak sengaja ke tempat teduh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan Ruoksi kali ini akan membawanya menemukan rahasia yang begitu besar. Yang Kai tiba-tiba menyadari apa yang terjadi dan kebingungan di hatinya tiba-tiba menjadi jelas. Jadi seperti itu, itu benar-benar seperti ini. Jika itu masalahnya, semuanya masuk akal. Garis keturunan Ordo Surga juga merupakan jenis garis keturunan Divine Spirit, tetapi itu bukan garis keturunan Divine Spirit biasa. Di jajaran, garis darah Ordo Surga lebih unggul dari semua garis darah Divine Spirit, yang disebut musuh Divine Spirit tidak akurat. Garis darah Ordo Surga tidak dilahirkan untuk menahan Divine Spirit, tetapi hanya karena diturunkan dari generasi ke generasi dengan garis darah Divine Spirit, itu bukan level yang sama. Di peringkat, itu lebih unggul dari garis darah Divine Spirit, sehingga bisa menekan semua garis darah Divine Spirit. Klan Naga juga memiliki penindasan garis keturunan, tetapi penindasan garis keturunan Klan Naga hanya bisa diterapkan pada ras mereka sendiri. Klan Naga dengan garis keturunan yang lebih tinggi memiliki penindasan alami terhadap Klan Naga dengan garis keturunan yang lebih rendah. Jika mereka menjadi musuh satu sama lain, kekuatan Klan Naga dengan garis keturunan yang lebih rendah akan sangat berkurang. Garis keturunan Klan Naga mungkin agak mengancam Divine Spirit lainnya, tapi itu jauh dari mampu untuk menekan mereka. Alasan untuk ini adalah karena peringkat. Peringkat garis keturunan Klan Naga mungkin lebih tinggi daripada garis darah Divine Spirit lainnya, tapi itu tidak terlalu tinggi. Di dunia ini, sebenarnya ada dua jenis garis keturunan Divine Spirit di atas Klan Naga. Burning Shine dan Neter Glimmer. Sebenarnya, keduanya juga adalah Divine Spirit. Menurut legenda kuno, mereka adalah nenek moyang dari Divine Spirit. Tentu saja, setelah melihat kebenaran cahaya pertama itu, yang kai tahu bahwa itu hanya rumor. Jika semua Divine Spirit dibandingkan dengan satu keluarga, semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi statusnya dalam keluarga Divine Spirit. Kakak Huang dan Kakak Lan sudah bisa dianggap sebagai saudara dan saudari dari semua Divine Spirit. Di kolam naga, yang kai dapat menggunakan kekuatan tanda matahari dan bulan untuk memadatkan kekuatan kolam naga, memungkinkan Fu Guang menembus belenggunya dan menjadi naga ilahi. Ini karena kekuatan Burning Shine dan Neter Glimmer dan kekuatan garis keturunan Klan Naga pada dasarnya terkait. Cahaya pertama-pertama kali melucuti kekuatan Yin dan yang dicautik The Territory sebelum tiba di tanah leluhur, berubah menjadi ribuan cahaya dan berubah menjadi banyak Divine Spirit, akhirnya menjadi ras besar dan khusus. Pertama kali yang kai pergi ke Nori Teran Pass, dia menggunakan tanda matahari dan bulan untuk berurusan dengan Ji Alter. Saat itu, Ji Tua Ketiga adalah naga besar sementara Yang Kai adalah Orde Ketujuh, jadi perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, di depan dua tanda ini, Ji Alter dengan mudah ditangkap oleh Yang Kai. Juga, ketika Yang Kai membunuh Taulu di wilayah Neter Misterius, dia juga menggunakan kekuatan tanda matahari dan bulan untuk menekan garis keturunan Taulu. Jika tidak, dengan kekuatan Taulu sebagai Divine Spirit Orde Kedelapan, bahkan jika dia menderita spike penghancur jiwa, dia tidak akan mudah dibunuh. Ini adalah penindasan kekuatan kakak laki-laki dan perempuannya dari keluarga Divine Spirit. N, memikirkannya seperti ini, jika dia mengatakan ini kepada kakak Huang dan kakak Lan, mereka pasti akan sangat senang. Keduanya telah berdebat tanpa henti tentang siapa kakak laki-laki dan siapa kakak perempuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu bahwa dia memiliki begitu banyak adik laki-laki dan perempuan, tidak perlu berdebat. Sebagai anggota klan Naga, memanggil mereka kakak Huang dan kakak Lan selama bertahun-tahun, sepertinya tidak menjadi masalah. Burning Shine dan Neter Glimmer adalah kakak dan adik dari keluarga Divine Spirit, tetapi dalam keluarga ini, tampaknya ada keberadaan yang lebih tinggi. Garis darah Ordo Surga, ras batu kecil dapat dianggap sebagai perpanjangan dari kekuatan kakak Huang dan kakak Lan. Bahkan Yangkai harus bergantung pada tanda matahari dan bulan untuk mengendalikan mereka, karena garis keturunan klan Naga lebih rendah dibandingkan dengan Burning Shine dan Neter Glimmer. Namun, Zhang Ruoxi tidak perlu melakukannya. Dia hanya perlu mengandalkan garis keturunannya sendiri untuk secara akurat mengontrol puluhan ribu ras batu kecil dan membentuk arai sembilan arah yang kompleks. Ketika Yangkai memahami hal ini, dia segera mengingat pemandangan aneh yang dia lihat di pembalikan waktu saat itu. Sinar cahaya pertama di dunia ini telah melucuti kekuatan Yin Dan yang dicautik The Territory dan berkembang menjadi Suns Burning Shine dan Moons Neter Glimmer, dan setelah perjalanan panjang, ia menabrak sebidang tanah yang sunyi, menyebabkan ribuan cahaya menyebar dan semua jenis Divine Spirit lahir. Ini adalah tanah yang sama yang dulunya merupakan tanah kosong biasa, tetapi karena telah berevolusi menjadi tanah leluhur Divine Spirit, tanah itu tidak pernah dihancurkan, mungkin tidak akan pernah dihancurkan. Tetapi di sisa-sisa cahaya, Yangkai juga melihat sosok manusia yang kabur. Pada hari itu, dia tidak punya waktu untuk memata-matai dengan jelas, dia terganggu oleh serangan di Wu dan tidak punya pilihan selain mundur dari keadaan pembalikan waktu. Namun, sosok di sisa-sisa cahaya masih melekat di hatinya, menyebabkan dia tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Sampai hari ini, semua misteri tampaknya telah terpecahkan. Meskipun wajah sosok Buram itu tidak dapat dilihat dengan jelas, garis besarnya sangat mirip dengan sosok Orde Surga yang muncul di belakang Zhang Ruoxi. Sosok ini jelas merupakan sumber dari garis keturunan Orde Surga. Di dalam pavilion penarikan tinta hitam, ketika Yangkai pertama kali melihat Zhang Ruoxi, sebuah ide samar muncul di benaknya, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Sebelumnya, ketika Zhang Ruoxi bertanya tentang kultifasinya dan Yangkai telah menyelidiki alam semesta kecilnya, ide ini muncul lagi, tetapi dia masih gagal untuk memahaminya. Namun, setelah melihat Zhang Ruoxi mengendalikan pasukan ras batu kecil, Yangkai akhirnya bereaksi. Garis darah Divine Spirit biasa tidak cukup kuat untuk menembus belenggu bawaan yang diciptakan oleh metode Open Heaven, bahkan klan naga pun tidak. Kalau tidak, Yangkai tidak akan bermasalah tentang bagaimana menerobos ke Orde ke-9. Selama dia terus melunakkan Dragon Veennya, cepat atau lambat dia akan bisa menerobos ke ranah naga ilahi. Bagaimanapun, kekuatan naga ilahi lebih kuat dari Orde ke-9 biasa. Namun, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Bahkan jika garis darah Divine Spirit biasa tidak mencukupi, itu tidak berarti bahwa garis darah Ordo Surga tidak. Dalam keluarga Divine Spirit, urutan garis keturunan tertinggi adalah Burning Shine dan Neter Glimmer, yang seharusnya lebih rendah dari garis darah Ordo Surga. Daripada mengatakan bahwa garis darah Ordo Surga adalah kakak tertua dari semua Divine Spirit, itu lebih seperti orang tua dari keluarga besar ini. Semua garis darah Divine Spirit berasal dari cahaya pertama dunia, dan kekuatan yang sangat mendalam ini memiliki kemungkinan untuk menembus belenggu metode Open Heaven. Melihat arai sembilan arah di depannya, yang masih memenuhi ras batu kecil, ekspresi yang kai tetap sama, tetapi hatinya kacau balau. Sesaat kemudian, Zhang Ruoxi menghela nafas, dan semua anggota ras batu kecil yang berada dalam formasi bubar. Namun, mereka tidak menyebar dan malah berdiri diam di tempat seperti tentara menunggu perintah. Pada akhirnya, dia mampu mengendalikan kurang dari 10 ribu anggota ras batu kecil, tetapi dia tidak dapat membentuk arai sembilan arah orde kelima. Ini bukan karena kekuatan garis keturunannya tidak mencukupi, tetapi karena kultivasinya tidak cukup tinggi dan kesadarannya telah terbagi di antara begitu banyak kultivator ras batu kecil, jadi dia, seorang master orde ketujuh belaka, telah mencapai batasnya. Tapi ini adalah prestasi yang membuka mata. Tuan, hanya ini yang bisa saya lakukan. Meskipun dia kelelahan, mata Zhang Ruoxi masih sangat cerah. Dia selalu ingin mengetahui batas kendalinya atas ras batu kecil, tetapi dia hanya memiliki 200 dari mereka, jadi tidak mungkin dia bisa melakukan tes yang efektif. Dengan bantuan yang kai, dia telah mendapatkan hasil yang dia inginkan. Dengan demikian, peran yang bisa dia mainkan di medan perang di masa depan jauh lebih besar daripada kultivasi orde ketujuhnya sendiri. Selain itu, selama dia bisa maju ke orde kedelapan, dia yakin dia bisa membentuk arai sembilan arah orde kelima. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa menembus ke orde ke sembilan. Kerja bagus, yang kai menganggupkan kepalanya sebagai pujian saat dia dengan santai mengumpulkan banyak anggota ras batu kecil. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, Ketika kita selesai di sini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Zhang Ruoxi tidak bertanya kemana dia pergi dan hanya menganggup patuh. Saya akan mendengarkan Tuhan. Kembalilah, kamu telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwamu. Kembali dan istirahatlah dengan baik, perjalanan masih panjang, tidak perlu terburu-buru untuk menerobos ke orde kedelapan. Petik 2. Zhang Ruoxi menganggup. Di bawah kendali prinsip luar angkasa, kedua sosok itu langsung menghilang. Dengan bantuan manik spiritual luar angkasa, Yangkai dengan mudah kembali bersama Zhang Ruoxi. Yang terakhir memasuki kabin untuk bermeditasi sementara Yangkai terus mengawasi tentara. Mau tak mau dia membayangkan apa yang akan terjadi jika dia membawa Zhang Ruoxi ke tempat itu. Expelling Black Ink Battleship terus maju, melewati wilayah Klan Tinta Hitam sejak saat itu, dan dari kejauhan, dapat dilihat bahwa kota Raja Klan Tinta Hitam telah ditembus dan terus berlanjut lebih dalam ke medan Perang Tinta. Beberapa tahun kemudian, banyak fenomena surgawi yang aneh menyebabkan banyak master ras manusia Orde ke-8 terkesiap dengan takjub. Di 3.000 dunia, belum pernah ada fenomena surgawi yang begitu besar sebelumnya, karena hampir semua 3.000 dunia sekarang memiliki jejak aktivitas ras manusia. Bahkan jika ada fenomena surgawi seperti itu di masa lalu, sekarang telah menghilang. Namun, medan perang Tinta berbeda. Di kedalaman medan perang ini, ras manusia pada dasarnya tidak pernah menginjakkan kaki di sana, dan Klan Tinta Hitam jarang datang ke sini, jadi tentu saja, mereka dapat tetap utuh. Fenomena surgawi ini semuanya tertinggal dari awal dunia. Yang lebih besar sebanding dengan grid domain, sedangkan yang lebih kecil berukuran jutaan kilometer. Masing-masing dari fenomena surgawi ini sangat berbahaya.